Intro Kipang juga sepunya Tahun 2011, pemerintah telah berhasil melaksanakan dan menyerahkan E-KTP di 197 Kabupaten Kota di Indonesia Dan penerapan E-KTP di 497 Kabupaten Kota di Indonesia ditargetkan selesai Oktober 2012 Mari kita sukseskan program KTP Elektronik untuk mendukung sukses pemilu, pemilu kada, dan meningkatkan pelayanan publik serta keamanan negara Dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, serta ketersediaan sumber daya manusia produktif dalam jumlah besar Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi investasi yang menarik Saat ini, potensi ekonomi Indonesia merupakan 16 besar dunia Tahun 2030, posisi Indonesia diprediksi naik ke peringkat 7 dunia Kini, Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan sektor perekonomiannya Dengan mengedepankan 6 koridor sebagai lokasi pengembangan investasi baru Indonesia Kekuatan ekonomi baru dunia yang akan terus tumbuh dan berpacu Jadilah bagian terdepan dari lokomotif pertumbuhan paling dinamis Indonesia Great Country Great Opportunities Terima kasih Terima kasih Nih, gak usah ke biaskop, nonton di rumah gue aja Isinya sama, bebas sensor lagi ya gak? Hah? Ini sih barang bajakan Lo mau nyuruh gue nonton film bajakan, haram tau Ih, serem Kok gitu? Kapan itu kita kan? Gue udah insaf Asal lo tau ya, beli barang bajakan itu bukan cuma melanggar hukum Tapi udah merugikan kreatornya Kok gitu? Itu sama aja mencuri pria orang Kok gitu? Kok gitu, kok gitu Heh, kalo lo masih mau jadi temen gue, stop beli barang bajakan Ya stop Saatnya generasi kita jadi motor penggerak anti barang bajakan Anti barang bajakan Jangan beli barang bajakan Beli barang bajakan, malu deh Kata ibuku, hemat energi harus dimulai dari diri kita sendiri Matikan aku, sehabis mandi Kata ibuku, hemat energi itu bisa dimulai dari hal yang kecil Hemat energi harus kita mulai dari sekarang Jangan lupa dengan 3M Hemat energi itu butuh tindakan Mari gunakan energi secara bijak Malam pak, betul disini permukiman transmigrasi? Betul pak Wah, tapi bisa terang seperti ini ya Program transmigrasi sudah semakin baik Bapak bisa lihat disini sudah ada penerangan dengan manfaatkan tenaga matahari Terang-benerang di permukiman transmigrasi membuat hidup lebih berkualitas Betul kan? Transmigrasi pasti lebih bersinar Saya Marie LK Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Semoga pada Hari Raya Lebaran ini Indonesia memasuki lembaran baru Yang lebih cemerlang, lebih jaya dan lebih kreatif Sejak deklarasi Juanda 13 Desember 1957 Kesatuan wilayah Nusantara menjadi utuh Setinggi langit, sedalam samudera Potensi pariwisata dan kreatifitas Nusantara yang tak terhingga Sukseskan peringatan Hari Nusantara 10-14 Desember 2013 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih pengiganrut. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pesmal musik bambu ini adalah yang kelima seperti terlihat ya, ini adalah satu upaya kita melestarikan bambu karena bambu itu filosofinya sangat wisdom, sangat bijak. Mulai dari semuanya bisa dipakai bambu dan bambu ini berguna sekali buat kehidupan kita. Semoga pagelaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dapat terus berkembang dan dapat dilestarikan oleh masyarakat dunia serta dapat membangun karakter bangsa. Untuk mengembangkan potensi pariwisata serta menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing di dunia pariwisata internasional, dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan di industri pariwisata. Di ulang tahunnya yang mencapai tahun emas yaitu 50 tahun, STP Bandung yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mewisuda 468 lulusan yang terdiri atas mahasiswa pasca sarjana, program diploma 4 dan diploma 3. Untuk mewujudkan visi pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu bukan saja memberikan kesejahteraan tetapi juga kebahagiaan, maka dibutuhkan kerjasama menyeluruh semua pihak seluruh jajaran sekolah tinggi pariwisata di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kemitraan. Berarti lebih lama tinggal, lebih banyak yang dikeluarkan, dan lebih banyak ragam dari destinasi maupun minat khusus yang ada. Ini sangat baik karena dalam arti lowongan pekerjaannya itu banyak ya untuk pariwisata karena memang pertumbuhannya demikian. Satu dari setiap dua belas pekerjaan itu diserap oleh sektor pariwisata secara langsung atau tidak langsung. Membangun bangsa yang kuat diawali dengan membangun masyarakat yang sehat. Perdesaan sehat, sinergi membangun kesehatan. Masyarakat berkualitas berbasis perdesaan. Jamboreh perdesaan sehat untuk Indonesia hebat. Ayo bangkit, bangun desa. Jamboreh perdesaan sehat, sinergi membangun kesehatan. Jamboreh perd!? Jamboreh perdesaan sehat, sinergi membangun kesehatan sehat. Kehadiran saya dalam rangka kita semua bahu-membahu untuk mensukseskan, memajukan dan tentu saja mendorong agar pembangunan transmigrasi khususnya masyarakat transmigrasi di sini semakin hari semakin maju semakin makmur dan sejahtera. Terima kasih telah menonton! 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 pada hari ini, Minggu yang ceria ada di Jakarta, karena cabang kita ada di Jakarta, adalah kegiatan promosi sekaligus untuk pembukuan dana dan sekaligus untuk memberikan rasa terima kasih kita kepada para nasabah yang telah memberikan kontribusi positif terhadap Bank Jateng dalam bentuk penarikan undian tabungan tabungan kita namanya tabungan BIMA, jadi tabungan BIMA dan pada hari ini adalah sebuah kegiatan utama dengan hadiah-hadiah antara lain ada Toyota Fortuner ada Avanza dan hadiah-hadiah lainnya hai 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 sehukudak wistah wati sehukudak ta'akoni A.G.K.B. Pondoran ngeteni Lungamu Nenghenti Apiran tahun A.G.N.G.O.L.E.I Seperti Rumpi Sormoni Melo nyanyi Uwista jopo Laleh aki Cenangmu Sokawatiku A.G.K.B. Cenang aku sih Isi terselamu Seliramu Satu tekanan Ya Tebuk tangannya mana Bapak Ibu? Ya Baik Kayu mohon Dina Sosial untuk mengecek Ya apakah Sah Ibu? Maaf Ibu apakah sah? Ya sah Sah Dibacakan nomor-nomornya Kosong Nol Nol Lima Sebentar Ibu pelan-pelan Nol Nol Lima Lima Tiga Tiga Lima Lima Enam Enam Tiga Tiga Bapak Ibu hadirin Nomor-nomor yang akan digunakan untuk mengajak Siapakah yang beruntung mendapatkan satu unit Toyota Avanza Untuk cabang utama Inilah Nol Lima Tiga Lima Enam Tiga Ya siapakah yang beruntung? Ayo Atas nama Teguh Joko Waluyo cabang utama Akan didapatkan Baik Bapak Ibu Ya Segera dicek oleh Dina Sosial Apakah sah? Tidak bisa masuk Apakah sah Ibu? Ya Sah Sah Langsung dibacakan Ya Lima Lima Enam Tujuh Enam Tujuh Lima Lima Sembilan Sembilan Dua Dua Tiga Tiga Baik Bapak Ibu hadirin Inilah nomor-nomornya yang akan menghasilkan Satu unit Toyota Fortuner sebagai Grand Prize undian tabungan Bima Periode 1 tahun 2014 Nomor-nomornya adalah Lima Enam Tujuh Lima Sembilan Dua Tiga Langsung proses Ya siapa yang beruntung? Atas nama Ratna Budi Harti Purworejo Luar biasa Baik Baik selanjutnya Langsung akan diserahkan secara simbolis Bapak Ibu sekali lagi tepuk tangan untuk tokoh Bima Dan disini ada tokoh Soekarno Dan juga ada para penari yang membawa kunci Toyota Avanza Toyota Avanza dan Toyota Fortuner Untuk Toyota Avanza Yang beruntung Atas nama Bapak Teguh Joko Waluyo Dari Cabang Utama Kayu mohon berkenan Direktur Utama Bang Jateng untuk penyerahkan Toyota Avanza Kepada pemimpin cabang utama Bapak Hepta Pindadi Bapak Ibu boleh tepuk tangan sekali lagi Untuk penyarahan satu unit Toyota Avanza Mohon untuk diabadikan Bapak Ibu hadirin Dan selanjutnya Segera akan diserahkan Satu unit Toyota Fortuner Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bermanfaat untuk daerah kedua, agar kultivitas dan penolahan sumber daerah anak siap bersama-sama dapet kesempatan. Dan terdapat juga bermanfaat untuk masyarakat kita yang pindahkan agar mendapat penghasilan atau sejarah perayaan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini, setelah mendapat informasi dari Bapak Bupati Kubur Raya, Bapak Muda Mahendrawan Sarjana Hukum, saya mau mengunjungi kota terpadu mandiri atau biasa disebut dengan KTM di wilayah Transmigrasi Raso Jaya. Sore, Pak. Wah, lagi ngapain, Pak? Lagi bersibuk, tetepu. Oh, ini pohon tepu ya, Pak namanya? Umurnya udah berapa, Pak? Umurnya baru 5 bulan. Oh, gitu. Lagi sibuk ya. Pak, kenalin, sebelumnya saya email dari Jakarta. Nah, kebetulan tadi sore, tadi siang saya habis ke rumah ke Pak Bupati. Nah, beliau bilang kalau di sini tuh banyak banget potensi-potensi yang bisa saya ketahui. KTM Raso Jaya Indonesia memiliki seni budaya yang beragam sebagai fondasi tumbuhnya industri kreatif. Industri kreatif ini berbasis pada sumber daya yang terbarukan, inovasi, dan juga kreativitas yang bisa menjadi keunggulan kompetitif suatu bangsa. Industri kreatif perlu didukung karena memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dan membangun citra serta identitas bangsa. Nah, bagaimana pembangunan ekonomi atau industri kreatif ini di Indonesia dan bagaimana pula perlindungan hak cipta untuk mendukung industri kreatif. Anda menyaksikan Public Corner bersama saya Prima Genwita dan di studio telah hadir Agus Cahayana, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, dan Andi Nursaman Someng, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hamil. Kita akan membahas mengenai perlindungan hak cipta dan pembangunan ekonomi kreatif. Mungkin kita harus bahas dulu mengenai hak ciptanya sendiri, karena kadang orang masih bingung nih Pak Andi. Hak cipta ini apakah bedanya dengan ada juga merek dagang, ada juga mungkin hak patent, banyak orang mengenai itu sama saja begitu Pak. Bisa dijelaskan dulu Pak. Mungkin banyak juga yang, bukan mungkin lagi, banyak industri yang belum mengetahui bagaimana, apa, dan seperti yang diungkapkan Pak Dirjen tadi. Sehingga pemerintah merasa bahwa itu memang kita harus memberikan pengetahuan antara publik. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan yang dipersebahkan oleh Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia? Saya paling senang kalau bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, di Senayan banyak sekali pameran. Kemarin ada beberapa pameran industri kreatif, kemudian ada pameran kerajinan-kerajinan. Yang menjadi masalah adalah banyak orang asing yang datang mengambil idenya, mengambil bahan bakunya, dijual lagi, dan bahkan dengan branding sendiri. Yang ada nanti begitu kita tahu, loh yang ini diakui, yang ini kebakaran juga belakangan itu yang terjadi. Kenapa sih nggak dari awal kalau kita memikirkan suatu barang, mau bikin A, harus memikirkan merek misalnya, harus memikirkan kemasannya bagaimana. Itu karena belum ada kebiasaan di Indonesia sendiri untuk mendidik seperti itu. Tapi harus diwaspadai, harus diperhitungkan dari sekarang. Nah, saya mengajak untuk berbincang adalah Insinyur Andi Nur Saman Nasolak. Beliau adalah Direktur Jenderal Haki, Kementerian Hukum dan HAM dari Republik Indonesia mengenai Haki. Dan di sini ada juga Pak Junaidi dari Asisten Deputi, Produktivitas dan Mutu Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dan juga ada Insinyur Satriah Tono. Beliau adalah Direktur Industri Kimia dan Bambangunan. Tapi di sini selaku penanggung jawab klinik Haki. Tapi saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, kalau kita melihat berapa kasus sebetulnya yang orang Indonesia masa kecolongan dengan adanya telat mendaftar. Sebenarnya banyak sekali. Tahu bahkan itu. Di praktek itu banyak sekali. Sebenarnya cuma kita harus jelaskan dulu bahwa HKI itu adalah hak privat ya. Tahu bahkan itu adalah hakikat yang orang Indonesia. Gunung Pangrangu merupakan sumber utama Sungai Ciliwung. Dari mata air telaga warna, merembes ke telaga Cisaat. Dari telaga inilah, alur Sungai Ciliwung dimulai. Melintasi kota Bogor, melewati kota Depok hingga Jakarta. Jakarta yang merupakan bagian dari kawasan Jabodetabek menjadi wilayah di mana Sungai Besar Ciliwung melintas dan bermuara. Jakarta juga bersisian dengan Provinsi Banten, di mana Sungai Cisadane mengalir dan bermuara. Dengan 40 persen wilayah berada di bawah permukaan air laut, Jakarta rawan terhadap genangan air. Hal ini diperparah dengan berkurangnya ruang terbuka hijau atau RTH akibat pesatnya pembangunan tata guna lahan. Data dari tahun 1994 sampai 2005 memperlihatkan daerah terbangun yang meningkat secara drastis. Kanal barat didesain untuk mengalirkan aliran Sungai Ciliwung serta sebagai saluran pengendali banjir. Untuk optimalkan fungsi kanal barat, dilakukan perkuatan tebing, pembuatan jalan inspeksi, jalur hijau, memfungsikan holder setiap budi, dan perbaikan pintu air. Keberadaan banjir kanal ini diharapkan mampu menurunkan elevasi muka air dan memperkecil debit banjir, terutama jika curah hujan jauh di atas normal, 300 mm. Masa air yang besar tetap bisa disalurkan ke laut tanpa terperangkap di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Menempati luas area sebesar 5,9 hektare, pusdiklat anggaran dan perbendaharaan berada di kawasan Puncak Bogor yang merupakan lokasi ideal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Suasana yang segar karena berada di ketinggian daerah pegunungan dipadu dengan hijau dan aslinya pemandangan alam memastikan peserta di klat dapat melepas sejenak kepenatan dari tempat kerja masing-masing untuk memfokuskan diri, meningkatkan kapasitas knowledge, skill, dan attitude atau KSA. Bus di klat api saat ini dipimpin oleh Dr. Andes Agus Hermanto MM. Bus di klat anggaran dan perbendaharaan berupaya terus-menerus mengembangkan di klat yang diselenggarakan dengan mendatangkan banyak narasumber. Untuk kapasiti building di DSWARA maupun penyelenggara, kami mengiringkan ke berbagai training atau pendalaman materi baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya yaitu ke luar negeri, ke Jepang, Australia, Jerman, dan lain-lain. Selain memiliki fasilitas pembelajaran dalam kelas, bus di klat anggaran dan perbendaharaan juga memiliki berbagai fasilitas kegiatan outbound. Fasilitas outbound tersebut terdiri dari Satu, Flying Fox Dua, Burma Bridge Tiga, Sungai Membramo Kegiatan ini sangat berkesan dan menyenangkan. Diklat menjadi lebih lengkap dengan adanya kegiatan outbound ini. Pus di klat anggaran dan perbendaharaan juga berada di garda terdepan dalam menyelenggarakan di klat berbasis e-learning. Di lingkungan pemerintahan masih sangat sedikit lembaga di klat yang fansen dan secara rutin menggelar di klat berbasis e-learning ini. Inovasi seperti ini dikembangkan Pus di klat mengingat ke depan e-learning akan menjadi prima dona dalam pelaksanaan pembelajaran mengingat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Ikatan Alumni Universitas Terbuka atau IKUT merupakan organisasi wadah bagi para lulusan Universitas Terbuka dari seluruh wilayah Indonesia. Ikatan Alumni Universitas Terbuka atau IKUT didirikan pada tanggal 26 Maret 1990 di Kantor Pusat Universitas Terbuka, Pondok Cabe. Pada awal terbentuknya, IKUT memiliki tujuan sederhana yaitu meningkatkan citra universitas terbuka di masyarakat serta keinginan untuk memberituk wadah guna menjalin persahabatan dan persatuan alumni. Harap dimaklumi dasar tujuan IKUT tersebut karena pola belajar jarak jauh yang diterapkan UT pada waktu itu merupakan fenomena baru di masyarakat. Kini sudah 13 tahun usia IKUT dengan jumlah anggota tidak kurang dari 1.300.000 orang alumni yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, bahkan banyak yang berada di luar negeri. Organisasi IKUT memiliki struktur berjenjang dari pusat sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten atau kota media.